. Masyarakat Jakarta Utara meminta Gubernur Anies Baswedan tidak menjadikan agama tameng bagi reklamasi perluasan kawasan Taman Impian Jaya Ancol. Alasannya akan dibangun museum sejarah Rasulullah, Allah yang sakral dan suci. Kemudian harus berdiri pengingkaran janji seorang pemimpin untuk menolak reklamasi, kata perwakilan tokoh lintas Masyarakat Jakarta Utara Sandi Suryadinata di Pantai Ancol, Minggu 5.7. Sandi menegaskan reklamasi itu merupakan perusahaan lingkungan dan bentuk penyelewengan dari salah satu janji kampanye Anies Baswedan saat pilkada DKI Jakarta 2017 lalu. Janji politik Anies tersebut merupakan salah satu alasan masyarakat memberikan amanah kepadanya untuk memimpin Jakarta. Jangan apa-apa bawa nama muslim Untuk museum berapa hektare? Sisanya untuk kepentingan ekonomi dan politik tegas Sandi Sandi menyatakan masyarakat di Jakarta Utara masih berharap Gubernur Anies dapat mencabut surat keputusan tersebut sebagai pembuktian akan janji kampanye. Selain itu, Anies dapat membuktikan jika proses politik benar-benar sehat tanpa adanya intervensi dari siapapun. Hal senada disampaikan tokoh pemuda gerakan bangun Jakarta Utara Kemal Abu Bakar yang menyatakan reklamasi ancol untuk jumlah keseluruhan 155 hektare jika semua lokasi itu dibangun museum dan masjid. Masyarakat tidak akan menolak. Kami berharap, janganlah dibenturkan isu reklamasi digiring menjadi sentimen agama. Kalau menurut saya itu kurang baik, kata Kemal. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengeluarkan izin pengembangan kawasan rekreasi untuk PT Pembangunan Jaya Ancol terbuka dengan total luasan sebesar 155 hektare. Izin dalam bentuk surat keputusan SK Gubernur DKI Jakarta tentang izin pelaksanaan perluasan kawasan rekreasi dunia fantasi seluas 35 hektare dan perluasan kawasan rekreasi Taman Impian Jaya Ancol Timur seluas 120 hektare. Tertanggal-tanggal 24 Februari tahun 2020 JPNN.com Jadi bagaimana menurut Anda?